Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mengadakan workshop dengan mengangkat tema optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pemilihan pemilu 2019 dan persiapan anggota DPRD menjelang pemilu 2019. Ketua DPRD Jawa Barat berharap workshop tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD Jawa Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui bagian persidangan dan perundang-undangan bekerjasama dengan LPM UNPAS mengadakan workshop DPRD Jawa Barat dengan mengangkat tema optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pemilihan umum 2019 dan persiapan anggota DPRD menjelang pemilu 2019 di salah satu hotel di Kabupaten Bandung. Bimbingan teknis atau workshop dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan diisi dari berbagai narasumber yang bisa memberikan informasi dan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas dari seorang anggota Dewan seperti KPU Republik Indonesia, BAPENAS, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, mengapresiasi workshop untuk anggota DPRD Jawa Barat. Diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk anggota DPRD Jawa Barat. Dengan workshop hari ini tentunya menambah wawasan, pengetahuan, dan juga tadi saya melihat sedang seru-serunya ya sharing dengan penyelenggara pemilu terkait dengan persiapan pelaksanaan kampanye, kemudian persiapan tahapan-tahapan menjelang Pilep 2019 yang akan datang. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobiho. Bobiho menambahkan dengan adanya workshop ini, anggota DPRD bisa mengetahui lebih jelas terkait dengan alat peragak kampanye atau APK dan kegiatan kampanye yang ternyata ada kelainan informasi dari penyelenggara kampanye seperti KPU dan bawah supusat dengan KPU dan bawah sudaerah. Kita sudah baca tentang peraturan KPU, undang-undang, tentang pemilu, tetapi banyak temuan di lapangan dari teman-teman yang melakukan kampanye, bahkan saya sendiri, ada hal yang kita kira tidak sinkron antara KPU pusat dengan KPU daerah, begitu juga dengan bawah selu pusat dan bawah selu daerah. Saya kira ini perlu kita pecahkan bersama. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.